Intro Masjid Jami' Klumbata, Kota Banda Aceh menggelar acara buka puasa bersama dan santunan anak yatim yang berlangsung di masjid setempat pada Sabtu 23 Maret 2024. Habis zuhur, masyarakat mulai mengeluarkan hidangan ke masjid dan diatur oleh Panitia Pelaksana untuk para tamu berbuka puasa. Ba'dah Salat Ashar, acara diawali dengan penyerahan santunan kepada 249 anak yatim piatu dari sembilan gampung di wilayah Kemukiman Luang Bata. Ketua Panitia Pelaksana Haji Ridwan Hasan menjelaskan, kegiatan buka puasa bersama yang diselenggarakan di Luang Bata selain menyediakan hidangan buka puasa yang berasal dari swadah warga, Panitia juga menyediakan kuah belangong sebagai hidangan khas yang disantap bersama saat berbuka. Ya, Alhamdulillah, sebagaimana yang sudah kita saksikan tadi, jumlah anak yatim 249. Dan hadiah yang telah kita bagikan, semua sudah diterima dengan senang hati. Kita menyampaikan terima kasih yang tinggi-tingginya kepada warga yang berpartisipasi aktif di dalam acara ini. Begitu juga kepada seluruh Panitia, saya sebagai Ketua Pelaksana menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Momentum seperti ini di bulan Ramadan mengadakan berbuka puasa bersama adalah Ajang Selatur Rahim, Ajang Pengkat Ohwa, Ajang Persatuan, Persudaraan dan Kesatuan sehingga bisa mengakar kepada generasi berikutnya dengan mereka mendatangi, melihat dan berbuka puasa bersama. Inilah warisan-warisan orang tua dahulu, sampai sekarang harus dipertahankan di masa yang akan datang. Dalam kesempatan itu, Imumukim Lungbata, Haji Muhtar Hasan, menyampaikan buka puasa bersama dan santunan anak yatim merupakan agenda rutin tahunan warga kemukiman Lungbata. Imumukim berharap agenda seperti ini bisa menjadi tempat menjalin tali Selaturahmi antar sesama. Dengan kegiatan seperti ini, kita sebagai orang di depan, itu selalu yang kebajikan-kebajikan itu, kami akan memberi contoh suri terladan. Untuk apa ini kanduri ini, kanduri ini. Di satu segi, ialah itu umpul erat silaturahmi mengundang kerabat karib dan tokoh masyarakat supaya saling memberikan faedahnya. Mungkin tamu itu bisa menengok bagaimana keadaan masyarakat Lungbata. Dengan menengok ini, sudah bisa membaca itu bagaimana kehidupan masyarakat Lungbata. Camat Lungbata, Dr. Handa Sukmawati mengapresiasi kekompakan dan antusiasme warga Lungbata. Dirinya menyatakan kebanggaannya atas partisipasi aktif warga dalam mempererat tali Selaturahmi dan kebersamaan di Kecamatan Lungbata. Dan diharapkan kekompakan warga akan terus terjalin demi keamanan serta kenyamanan dalam membangun Kecamatan Lungbata. Dengan ada kegiatan ini, ini dapat membuat kita sesama warga untuk dapat bersilaturahmi, selain bersilaturahmi juga dapat menjaga kekompakan yang ada di Kecamatan Lungbata. Dari pertama kita menjalankan ibadah puasa sampai dengan saat ini Alhamdulillah situasi untuk di Kecamatan Lungbata aman terkendali. Ini berkat semua kerjasama dengan masyarakat, dengan pihak kepolisian. Malam harinya kegiatan dilanjutkan dengan haflah Al-Quran yang menghadirkan beberapa hari internasional asal Aceh. Kekiatan buka puasa bersama dan santunan anak yatim serta haflah Al-Quran diharapkan dapat terus menjadi tradisi mempererat hubungan antar warga dan meningkatkan kecintaan terhadap Al-Quran di Kecamatan Lungbata. Dari Bandar Aceh, Tim Liputan Aceh TV melaporkan.